Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari salah satu aula besar suku Skythunder. Tianji tidak mati. Jiwanya telah ditekan oleh seseorang. Selamatkan Tianji dan bawa kembali Skythunder Cauldron. Kali ini, seorang lelaki tua keluar. Aura lelaki tua ini sangat mengerikan. Itu adalah Raja Tujuh Mahkota. Tampaknya suku Guntur Langit akan mengirimkan seorang ahli yang tak tertandingi kali ini. Akan ada badai di perbatasan tanah dewa. Tidak lama setelah lelaki tua itu pergi, sesosok muncul. Di luar suku Skythunder, ada sosok yang berjalan masuk. Sosok ini sungguh agung tak tertandingi. Dia tampak seperti dewa perang. Siapa kamu? Penjaga suku Guntur Langit bergegas keluar dan berteriak dengan dingin. Siapa kamu? Beraninya kau datang ke sini? Suku petir langit sangat mengerikan. Mereka berasal dari alam Paramita. Siapa yang berani menantang mereka saat ini? Dewa perang berkata dengan dingin. Beraninya kau bekerja untuk alam Paramita. Kau ingin menghancurkan segelnya. Kau tidak perlu ada lagi. Sambil berbicara dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke depan. Konyol sekali. Beraninya kau mengancam kami. Para penjaga di depan mencibir. Namun, saat telapak tangan itu keluar, mereka benar-benar tercengang. Tidak, kekuatan ini. Mereka ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, tubuh mereka retak dan berubah menjadi kabut darah dalam sekejap. Mereka tidak ada lagi. Selanjutnya, susunan formasi seluruh gerbang gunung itu hancur berantakan oleh kilatan petir yang tiada henti. Telapak tangan itu bagaikan telapak tangan dewa. Kemanapun ia lewat, tak seorang pun dapat menahannya. Di dalam suku Guntur Langit, tanah retak, langit hancur, dan istana runtuh. Itu seperti akhir dunia. Apa yang telah terjadi? Orang-orang dari suku Guntur Langit juga terbang ke langit. Para murid muda ketakutan, tetapi orang-orang tua menjadi marah. Musuh yang kuat sedang datang. Pada saat yang sama, patriark suku Guntur Langit berjalan keluar dari istana di langit. Ada banyak tetua yang kuat di sampingnya. Orang-orang ini mendengus dingin. Beraninya kau datang ke suku Sky Thunder untuk bersikap begitu kejam. Petir tak berujung muncul di tubuh mereka, dan langit dipenuhi lautan petir. Orang-orang ini menyerang bagaikan dewa petir. Namun tak lama kemudian, telapak tangan dewa perang terdorong ke depan. Segala sesuatu yang diselimuti telapak tangan berubah menjadi abu. Tidak peduli apakah Anda seorang jenius muda atau seorang ahli yang tak tertandingi. Semuanya berubah menjadi abu. Tidak. Kekuatan macam apa ini? Tubuh Seven Crown King terbelah, hanya kepalanya yang tersisa. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Namun, kepalanya juga menjadi abu. Semua orang menjadi gila. Klan Guntur Surgawi sungguh mengerikan. Pakar manapun yang datang secara acak akan mampu menyapu bersih seluruh wilayah. Tetapi sekarang, satu orang, satu telapak tangan, ingin memusnahkan lebih dari setengah suku Guntur Langit. Patriark suku petir Surgawi sudah tidak tenang lagi. Biar aku yang melakukannya. Diagram Guntur Surgawi yang mengerikan muncul di antara kedua alisnya, dan bahkan jejak petir merah pun muncul. Pemimpin klan itu juga seorang Raja Tujuh Mahkota, dan dia sudah sangat menakutkan di antara Raja Tujuh Mahkota. Dia tidak jauh dari Raja Delapan Mahkota. Pada saat ini, ketika dia menyerang dengan sekuat tenaga, hasilnya benar-benar menggemparkan. Tongkat petir Surgawi muncul di tangannya. Di bawah kakinya ada lautan petir yang mengerikan, dan di langit ada diagram petir yang mengerikan. Dia ingin menggunakan kekuatan terkuatnya untuk melawannya. Kedua puluh empat tetua di sekelilingnya terus bekerja sama dan mengeluarkan semua kekuatan mereka. Petir merah berkumpul di dahi masing-masing. Kilatan petir ini bergabung membentuk jejak kekuatan kesengsaraan Surgawi. Membunuh. Para ahli ini, teriak yang Tian dengan marah. Kekuatan ini terlalu kuat, jauh melampaui klan abadi terpilih sebelumnya. Namun, telapak tangan yang seperti dewa itu bahkan lebih menakutkan. Seolah-olah itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Kemanapun ia lewat, petir merah itu pun padam. Tubuh ke-24 tetua terbelah, berubah menjadi kabut berdarah. Patriark suku petir Surgawi gemetar. Jejak telapak tangan muncul di tubuhnya dan menembusnya. Dia bisa merasakan vitalitasnya menghilang dengan cepat. Mustahil. Mereka telah mengumpulkan kekuatan seluruh suku dan melancarkan serangan terkuat mereka. Mereka bahkan telah memanggil malapetaka Surgawi. Mungkinkah mereka masih tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain? Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana pohon palem bisa begitu menakutkan? Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah jiwa yang hancur. Ia mendongat dan meraung. Ia tidak mau menerima ini. Siapakah sebenarnya Anda? Di luar suku Sky Thunder, lelaki jangkung itu berbicara dengan dingin. Aku Linsan. Kalian semua bekerja untuk Higan. Kalian pantas mati. Saat suaranya mendarat, telapak tangan bagaikan dewa itu sepenuhnya menutupi seluruh suku Guntur Langit. Jiwa Sang Patriark juga hancur total. Di bawah telapak tangan ini, seluruh suku Guntur Langit hancur. Ledakan. 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 Kilatan petir tak berujung menyambar langit. Pemandangan itu menarik perhatian klan lain. Di kedalaman tanah dewa, suku Guntur Langit bukan satu-satunya klan. Ada juga klan dan sekte lainnya. Klan dan sekte sangat berjauhan satu sama lain. Hal ini dikarenakan wilayah yang mereka tempati terlalu luas. Oleh karena itu, keributan itu hanya dapat dilihat dari kejauhan oleh orang lain yang menggunakan Array. Itu adalah suku Guntur Langit. Sungguh fluktuasi energi yang mengerikan. Apa yang dilakukan Sky Thunderbat? Mungkinkah mereka telah menemukan beberapa sumber daya yang kuat? Orang-orang dari klan lain terkejut. Linzan menatap suku Guntur Langit yang hancur dan berbalik untuk pergi. Setelah waktu yang lama, para ahli dari klan lain datang untuk melihat. Mereka datang untuk memberi selamat kepada suku Guntur Langit karena bukan hanya suku Guntur Langit yang bekerja untuk Higan. Beberapa klan lain telah menerima perintah untuk mengumpulkan sumber daya. Namun, kemajuan mereka tidak cepat. Mereka tidak menyangka suku Guntur Langit mampu mengumpulkan kekuatan sekuat itu secepat itu. Orang-orang ini merasa iri. Mereka datang untuk memberi selamat kepada suku Sky Thunder dan ingin bertanya tentang pengalaman mereka. Namun, saat mereka tiba di suku Sky Thunder, mereka semua tercengang. Apa yang mereka lihat? Klan petir surgawi yang agung tidak ada lagi. Sebaliknya, ia digantikan oleh ruang yang terfragmentasi. Tanah hancur dan langit retak. Itu adalah pemandangan kehancuran. Tidak ada seorang pun yang tersisa di suku Sky Thunder. Mereka hancur. Suku Sky Thunder hancur. Orang-orang ini ketakutan. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Siapa yang bisa menghancurkan suku Sky Thunder dalam sekejap mata? Beberapa orang bahkan lebih takut lagi. Lihat ke tanah. Apakah itu jejak telapak tangan? Seseorang menghancurkan suku Sky Thunder dengan jejak telapak tangan. Beberapa pakar yang tak tertandingi dan tokoh yang sangat perkasa menjadi gila. Apakah seorang Kaisar Agung melakukan suatu tindakan? Menurut pendapat mereka, hanya Kaisar Agung yang bisa menghancurkan suku Guntur Langit dengan satu gerakan. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa begitu menakutkan? Siapakah yang tersinggung oleh suku Sky Thunder? Itu tidak benar. Suku Petir Langit didukung oleh Raja Surga Wihigan. Bahkan seorang Kaisar Agung harus waspada terhadap Raja Surga Wihigan. Sekalipun seorang Kaisar Agung muncul, dia tidak akan berani menyerang suku Petir Langit. Mungkinkah? Mereka memikirkan kemungkinan itu. Lalu, mereka terkesiap. Apakah orang-orang di luar itu akhirnya ada di sini? Apakah mereka dari alam dewa? Orang-orang ini ketakutan karena satu-satunya musuh Raja Surga Wihigan adalah alam dewa. Namun, bukankah itu sudah hancur di masa lalu? Mungkinkah orang-orang ini sedang bangkit kembali? Pergi dan selidiki. Cepat selidiki. Tokoh-tokoh perkasa dan ahli yang tak tertandingi ini segera pergi. Berita ini sungguh mengejutkan. Pertarungan yang mengejutkan akan segera terjadi. 5672 Keluarga-keluarga yang berada di kedalaman tanah dewa tengah panik mencari informasi. Satu persatu, laporan kembali. Tanah para dewa telah turun, keluarga-keluarga Kaisar Agung telah masuk, dan tokoh-tokoh kuno juga telah masuk. Tampaknya orang-orang dari alam dewa benar-benar telah datang. Mereka sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka mengetahui bahwa Klan Guntur Langit telah mengirim Tuan Muda Tianji ke perbatasan tanah dewa untuk mengumpulkan sumber daya. Tuan Muda Tianji sangat arogan, dan banyak orang mengetahuinya. Sialan, Klan Sky Thunder benar-benar gila. Bukankah hal semacam ini seharusnya dilakukan secara diam-diam? Mengapa mereka membuat keributan besar seperti itu? Kali ini, para ahli tertinggi dari alam dewa mengetahuinya. Bagaimana mungkin mereka tidak dihancurkan? Beberapa keluarga berkata, kita bekerja untuk alam paramita, jadi kita harus bersikap sangat rendah hati. Kita tidak boleh menjadi sasaran alam dewa. Kau mengerti maksudku. Orang-orang ini menjadi lebih berhati-hati. Pada saat yang sama, mereka menggunakan metode untuk menyebarkan berita ke alam paramita. Alam paramita. Itu benar-benar surga di bumi. Seorang pemuda tampan sedang memegang gulungan kitab abadi dengan ekspresi panik di wajahnya. Tidak mudah untuk menariknya. Dia datang ke istana abadi. Ada apa? Di istana abadi, seorang pria berwajah putih dan tidak berjanggut duduk bersilah. Dia tidak membuka matanya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Pemuda tampan itu berkata, Klan Sky Thunder telah hancur. Apa? Di depannya, lelaki berwajah putih itu tiba-tiba membuka matanya. Sebuah teknik abadi yang kuat menyapu seluruh daratan. Pemuda tampan itu begitu ketakutan hingga ia berlutut di tanah, memegang gulungan itu dengan kedua tangannya. Siapa yang melakukannya? Dia tidak tahu detailnya. Sepertinya seseorang telah menghancurkannya dengan serangan telapak tangan. Mungkin itu adalah alam dewa. Informasi spesifiknya ada di gulungan itu. Pria berwajah pucat itu meraihnya. Setelah membukanya, wajahnya menjadi lebih muram. Ia terus menyelidiki masalah tersebut. Pada saat yang sama, ia memberitahu keluarga di luar agar berhati-hati dan mempercepat laju kendaraan. Ia, pemuda tampan itu segera berbalik dan pergi. Pria berwajah putih itu menarik nafas dalam-dalam. Dia meninggalkan istana abadi dan terbang lebih jauh. Seluruh alam Paramita sangat luas. Tempat yang ditempatinya hanyalah tempat yang paling biasa. Meskipun dia adalah Raja Delapan Mahkota, dia tidak ada apa-apanya di alam Paramita. Karena ada Kaisar Agung yang sesungguhnya di sini. Ketika berita itu sampai ke telinga para makhluk Agung, wajah mereka berubah muram. Yang paling marah adalah setengah katak. Tubuhnya yang besar menutupi langit dan bumi. Orang-orang di alam Paramita ketakutan. Kaisar Agung berjubah hijau marah. Alam Dewa, jangan biarkan kami menangkapmu. Saat kami keluar, kami akan mengubahmu menjadi abu. Suara dingin bergema di seluruh dunia. Di sisi lain, di tengah hamparan pegunungan, seorang lelaki tua terbang dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap kekejauhan dengan bingung. Ruang di antara alisnya terbelah, dan darah yang mengerikan menetes keluar. Dia tak lain adalah Raja Tujuh Mahkota yang dikirim oleh klan Guntur Surgawi. Sebelumnya, dia telah pergi terlebih dahulu dan menghindari serangan telapak tangan yang pasti mematikan itu. Pada saat ini, dia melihat kekejauhan dan merasakan gelombang ketakutan. Apa yang sedang terjadi, dia merasa seolah-olah keluarganya tidak ada lagi. Mustahil. Perintahnya adalah untuk membunuh Lin Suan, tetapi saat ini, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia kembali ke keluarganya. Dia punya firasat buruk. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Ketika dia tiba, dia benar-benar tercengang. Klan Petir Surgawi sudah lama tidak ada lagi. Di depannya ada gurun, di mana orang-orang dari klan Petir Surgawi. Di mana sang patriark. Di mana para tetua. Raja Tujuh Mahkota sudah benar-benar gila. Belum lama dia pergi, keluarganya telah hancur. Apa yang terjadi? Dia meraung ke langit seakan-akan dia sudah gila. Orang lain juga menjadi gila. Dia adalah Fei Jiuxiao. Ketika Fei Jiuxiao mendengar berita tentang kehancuran keluarganya, dia sangat ketakutan hingga berlutut di tanah. Teman-temannya di sampingnya juga tercengang. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Fei? Fei Jiuxiao bahkan lebih marah. Tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Bagaimana mungkin keluarga ku hancur? Dia telah mengumpulkan informasi. Ketika dia mengetahui bahwa klan ikan terbang telah dihancurkan oleh upaya gabungan beberapa kaisar semu, dia benar-benar tercengang. Pada saat yang sama, yang lain juga mengetahui bahwa klan ikan terbang telah tunduk kepada Tuan Muda Takdir Surga. Tuan Muda Heavens Fei telah dikalahkan oleh Lin Woody. Klan ikan terbang telah memilih jalan yang salah dan secara alami dihancurkan. Itu bocah nakal itu. Ketika Fei Jiuxiao memikirkan Lin Xuan, dia merasakan gelombang keputus asaan. Sebelumnya, orang ini bersikap meremehkan. Namun sekarang, tampaknya dialah dewa pembunuh yang sebenarnya berlari. Dia harus lari. Memikirkan hal ini, Fei Jiuxiao buru-buru melarikan diri. Klan Gu, klan Ye, klan Phoenix, dan klan Kilin juga telah menerima berita tersebut. Mereka juga terkejut. Lin Woody tampak menjadi semakin menakutkan. Namun, klan Kilin mendengus dingin. Jadi apa? Sekarang, sudah ada empat kaisar kuasi di klan Kilin. Kekuatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan senjata ekstrim di tangan, mereka tidak lebih lemah dari siapapun. Memang, selama kurun waktu ini, klan kaisar agung telah menyebar ke segala arah. Selain itu, mereka memiliki kesepakatan satu sama lain bahwa masing-masing dari mereka akan memilih arah. Oleh karena itu, tidak ada pertempuran atau konflik antara klan kaisar agung. Dengan cara ini, kecepatan kemajuan mereka sangat cepat. Ada empat kaisar semu di klan Kilin dan tiga di klan Kunpeng. Klan Ye dan klan Phoenix juga memiliki tiga kaisar kuasi. Kecepatan klan kaisar ini sangat cepat. Bahkan ada kaisar semu di klan leluhur. Di pihak persatuan ilahi. Pada saat yang sama, aura yang mengerikan bisa dirasakan. Sosok yang membawa energi es yang tak terbatas melesat ke awan. Kemudian, kilatan petir menyambar tanpa henti, dan api yang mengerikan menyebar di antara langit dan bumi. Orang-orang di Divine Union ketakutan. Apa ini? Apakah ada yang menyerang? Tidak, seru Fu Hongye. Seseorang berhasil menerobos. Sangguan Xiao Xian juga senang. Itu Sue Qi. Naga merah juga berjalan mendekat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah dia akan menerobos dan menjadi kaisar semu? Benar sekali. Setelah Sue Qi memperoleh tulang tertinggi, dia pergi menyendiri untuk berkultivasi. Itu adalah tulang tertinggi dari tubuh Sembilan Yin. Tulang itu mengandung kekuatan yang sangat misterius. Sue Qi juga mengolah tubuh Sembilan Yin. Akhirnya, dia berhasil mencapai terobosan. Sepertinya aku harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Naga merah juga ingin pergi. Namun, setelah melihat Sue Qi berhasil, dia memutuskan untuk tinggal di sini dan melindunginya. Dia membentuk formasi untuk menutupi semuanya. Dia akan memasuki Tanah Dewa setelah Sue Qi selesai menerobos. Di Tanah Dewa, orang-orang dari enam klan besar juga sangat gugup. Meskipun mereka berhasil menghindari serangan Tuan Muda Tianji, mereka tahu bahwa kemarahan yang lebih besar akan datang. Itulah kekuatan tak tertandingi milik klan Guntur Surgawi. Seberapa mengerikankah orang seperti itu? Mereka tidak berani membayangkan. Lin Suan juga tahu ini. Dia berkata, jangan khawatir. Siapkan sumber dayanya. Saat dia datang, aku akan membunuhnya dengan senjata yang sangat hebat. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Orang-orang dari enam kaisar kuasi sangat gembira. Benar sekali, Lin Suan masih memiliki senjata yang sangat hebat. Jika dia menggunakannya, mereka mungkin bisa melawannya. Enam klan besar dengan cepat mentransfer sumber daya mereka. Namun, setelah menunggu sebulan, Tuan Muda Tianji tidak datang. Apa yang sedang terjadi? Mereka mengirim orang untuk menyelidiki. Akhirnya, mereka menerima berita yang mengejutkan. 5673 Lin Gongsi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Blut Rache dan yang lainnya bergegas datang. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Apakah musuh ada di sini? Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ayo bertarung. Dia telah bertemu dengan berbagai ahli di sepanjang jalan. Dia tidak takut dengan para ahli yang tak tertandingi di kedalaman tanah dewa. Niat bertarungnya meledak. Namun, ras darah berkata, Tidak, Lin Gongsi, tidak ada seorang pun di sini. Lin Suan bingung. Lalu apa itu? Kaisar Semu Mandala memberitahunya sebuah berita yang mengejutkan. Klan Guntur Surgawi telah dihancurkan. Hancur, Lin Suan tercengang. Apa maksudnya? Kaisar Semu Mandala berkata, Tuan Muda, seperti yang Anda pahami, Klan Petir Surgawi sudah tidak ada lagi. Mereka telah dihancurkan. Mereka dihancurkan, seperti halnya Klan Raksasa. Lin Suan benar-benar tercengang. Tidak mungkin. Menurut para Kaisar Semu ini, Klan Petir Surgawi sangat mengerikan. Bahkan Tuan Muda Tianji sangat mengerikan. Kekuatan tempur seluruh Klan Petir Surgawi sangat mengerikan. Konon, Klan Petir Surgawi memiliki lebih dari satu raja tujuh mahkota. Akan sulit bagiku untuk mengalahkan klan yang begitu mengerikan, bahkan jika aku memiliki senjata yang sangat hebat. Belum lagi menghancurkan klan seperti itu. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu musuh Klan Petir Surgawi di kedalaman Tanah Dewa? Menurutnya, keluarga seperti itu seharusnya punya musuh. Mungkin dia hanya beruntung. Saya tidak tahu. Kaisar Blut menggelengkan kepalanya. Kami mengirim orang untuk mencari tahu. Dalam keadaan normal, kami tidak punya banyak harapan. Dengan kekuatan klan kami, mustahil bagi kami untuk memasuki kedalaman Tanah Dewa. Namun, berita tentang kehancuran Klan Petir Surgawi terlalu besar. Orang-orang di kedalaman Tanah Dewa menyebarkan berita itu dan banyak klan menjadi gila. Jadi waktu berita ini tersebar, kami juga dengar kalau itu dirusak sama pohon palem. Tapi kami tidak tahu siapa orangnya. Dihancurkan oleh telapak tangan. Lin Suan terkejut. Klan yang mengerikan seperti itu dihancurkan oleh telapak tangan. Mungkinkah itu Kaisar Agung? Kedalaman Tanah Dewa benar-benar mengerikan. Lin Suan mungkin tidak bisa masuk sekarang. Para Kaisar semu di sekitarnya juga terkejut. Memang, di mata mereka, orang yang menghancurkan Klan Guntur Surgawi dengan satu serangan telapak tangan mungkin seorang abadi sejati. Tetapi tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka sangat bahagia karena mereka akhirnya terbebas dari bahaya. Sekarang setelah Klan Petir Surgawi dimusnahkan, mereka bisa tenang. Lin Suan juga menghela nafas lega. Memang, tidak perlu bertarung dalam pertempuran ini. Namun, dia tetap berkata, kirim beberapa orang untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, ia ingin melihat apakah ada orang misterius yang muncul di daerah ini baru-baru ini. Dia menduga bahwa pemusnahan Klan Petir Surgawi pastilah sesuatu yang mengerikan. Bahkan mungkin dilakukan oleh penguasa manusia, ayahnya, Tuan Kenam, atau salah satu dari orang-orang ini. Orang-orang ini semuanya berasal dari alam semesta luar. Oleh karena itu, untuk memahami situasinya, orang-orang di kedalaman Tanah Dewa pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki. Dia ingin Klan-Klan ini lebih memperhatikan dan mengumpulkan lebih banyak informasi. Jangan khawatir, Tuan Muda, kami akan segera melakukannya. Para kaisar semu pergi. Mereka mengerahkan kekuatan Klan mereka dan mulai mengumpulkan informasi. Lambat laun, berita itu menyebar ke pinggiran Tanah para Dewa. Selain enam Klan besar, Klan-Klan lain juga mengetahuinya. Bahkan Klan Leluhur dan Klan Raja di alam semesta luar pun mengetahui hal itu. Mereka juga tercengang. Seseorang menghancurkan Klan teratas di kedalaman Tanah Dewa dengan satu serangan telapak tangan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang melakukan penyelidikan. Mereka semua menebak siapa sebenarnya orang itu. Pada saat yang sama, Klan Kaisar Agung juga menarik nafas dalam-dalam. Tanah para Dewa jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Ada keberadaan yang misterius dan tidak diketahui di dalamnya, jadi mereka semakin berhati-hati. Peristiwa ini menyebabkan badai besar yang melanda ke segala arah. Pada saat yang sama, terjadi perubahan baru di Tanah Dewa. Beberapa tempat yang lebih misterius telah dilucuti segelnya. Pada hari ini, di suatu daerah di Tanah Dewa, ada berita yang mengejutkan. Peninggalan mengerikan lainnya telah muncul. Ternyata semua orang mencoba mengumpulkan informasi tentang Klan Guntur Surgawi, jadi mereka menuju lebih jauh ke Tanah Dewa. Namun, Tanah para Dewa itu terlalu luas. Akhirnya, ketika mereka mencapai suatu daerah, beberapa ahli sedang beristirahat di sana. Namun, pada malam hari, tanah retak, dan retakan muncul di puncak gunung. Aura jiwa yang mengerikan menyebar. Dalam sekejap, jiwa ribuan ahli di sekitarnya hancur, berubah menjadi kabut darah dan tidak ada lagi. Bahkan ada kaisar batas di antara mereka. Berita ini langsung membuat orang lain khawatir dan banyak orang datang berbondong-bondong. Mereka mendapati retakan di puncak gunung itu makin membesar, dan kekuatan jiwa yang mengalir keluar makin menakutkan. Kali ini, banyak ahli yang terkejut. Mereka tidak lagi mencari informasi tentang Klan Petir Surgawi, tetapi tentang puncak gunung misterius itu. Semakin banyak ahli berkumpul di sekitarnya, mereka tidak berani mendekat dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Akhirnya, mereka menemukan bahwa puncak gunung itu telah retak dan sebuah ngarai telah muncul. Di dalamnya tampak sebuah gua kuno. Aura yang keluar dari pintu masuk gua itu sangat mengerikan. Bahkan aura itu memancarkan aura kaisar yang mengerikan yang membuat para kaisar batas di sekitarnya berlutut. Para kaisar batas itu gemetar ketakutan. Mereka sangat gembira. Ini adalah aura seorang kaisar agung. Ini adalah makam seorang kaisar agung. Makam kaisar agung telah muncul. Berita itu langsung menyebar dan menyebar kemana-mana. Setelah Klan Abadi terpilih menerima berita itu, mereka pun gempar. Mereka sangat gembira. Menjelajahi makam kaisar agung jelas merupakan keberuntungan yang tak tertandingi. Keluarga purbakala terpencil dan keluarga kaisar agung di alam semesta juga senang. Mereka tahu bahwa kesempatan mereka telah tiba. Terutama keluarga kaisar agung itu, mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Mereka bisa memperoleh kekayaan besar dari makam kaisar agung yang baru. Bahkan mungkin jumlah kaisar batas dalam keluarga mereka akan bertambah lagi. Orang-orang dari enam keluarga besar juga menerima berita itu dan segera mengirimkannya kembali. Enam kaisar alam terkejut. Mereka segera pergi mencari Lin Suan. Ketika mereka menemukan Lin Suan, enam kaisar batas memberitahunya berita itu. Lin Suan tercengang saat mendengarnya. Makam kaisar agung memang berita yang mengejutkan. Lin Suan pernah memasuki makam kaisar naga sebelumnya. Dia telah memperoleh banyak hal baik dari sana. Lin Fan bertanya-tanya di makam kaisar agung yang mana kali ini. Dia sangat menantikannya. Untuk dapat dimakamkan di Tanah Dewa, dia harus menjadi kaisar agung Tanah Dewa. Namun, dia sedikit mengernyit. Mengapa ada di luar, bukankah seharusnya di kedalaman Tanah Dewa? Pada saat ini, kaisar batas mandala berkata, Tuhan muda mungkin tidak tahu. Seluruh Tanah Dewa sangatlah misterius. Seseorang pernah menggali reruntuhan dan beberapa peti mati kuno di tepi Tanah Dewa. Setelah membukanya, ternyata ada tiga raja delapan mahkota yang mengerikan, sedang menyapu area tersebut. Bahkan dikatakan bahwa seseorang telah menggali relik para kaisar agung di tepi Tanah Dewa. Oleh karena itu, ada tempat-tempat misterius di mana-mana di Tanah Dewa. Namun, makhluk hidup biasanya berada di kedalaman Tanah Dewa. Itu sungguh misterius. Lin Suan terkejut saat mendengar ini. Pada saat yang sama, dia juga menantikannya. Jika dunia pedang di tubuhnya digali, apakah sesuatu yang misterius akan muncul? Lin Suan menyipitkan matanya. Sebab ketika dia berada di dunia pedang, dia menyerap kekuatan dunia pedang atau memakan buah roh yang tumbuh di dunia pedang. Dia tidak pernah menyangka akan ada sesuatu yang terkubur di bawah tanah dunia pedang. Ini memberinya alur pemikiran baru. Ketika dia punya kesempatan, dia benar-benar harus masuk dan melihatnya. 5.674 Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya bersiap menuju makam kaisar agung untuk menyelidiki. Persiapan diserahkan kepada enam klan besar. Lin Suan mulai memasuki dunia pedang untuk menyelidiki, untuk melihat apakah ada sesuatu yang misterius terkubur di bawah tanah dunia pedang. Tak lama kemudian, ia terkejut. Ia menyadari bahwa dunia ini terlalu keras. Bahkan jika ia ingin menggali lubang di sini, itu tidak akan mudah. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Sekitar lima hari kemudian, leluhur darah datang. Katanya, Lin Gongzi hampir menyelesaikan penyelidikannya. Tempat di mana makam kaisar agung muncul berada di alam jiwa abadi, yang cukup jauh dari tepi tanah abadi. Oleh karena itu, orang-orang itu bersiap untuk menaiki perahu roh abadi. Immortal Ground sangat luas, selain area inti, area lainnya terbagi menjadi banyak wilayah. Area tempat Lin Suan berada sekarang dianggap sebagai tepi tanah abadi. Jika dia melangkah lebih jauh, itu akan menjadi alam jiwa abadi. Baiklah, Anda atur saja. Lin Suan berjalan keluar dari dunia pengajaran dan berkata dengan suara yang dalam. Blut Kaisar berkata bahwa kami ingin pergi ke generasi muda untuk menemani tuan muda. Anda pergi dulu, kami akan mengikuti di belakang. Tidak masalah, Lin Suan secara alami tahu apa yang dipikirkan para kaisar semua ini. Para kaisar semua ini ingin agar junior mereka mengikuti jejak mereka. Mereka mungkin bisa membuat kemajuan pesat. Lin Suan tidak menolak. Sekitar sehari kemudian, beberapa anak muda datang, Lin Suan mengenal beberapa dari mereka. Misalnya, Pedang Darah, Kuang Yiming, Tuan Muda Senli, dan yang lainnya. Sui Yunru juga datang. Ada juga beberapa yang tidak diketahui Lin Suan. Yang satu disebut Xinghai, dan yang lainnya disebut Ziyun. Mereka merupakan keturunan dari Star Kuasso Emperor dan Mandela Kuasso Emperor. Beberapa dari mereka membungkuk hormat kepada Lin Suan. Mereka sangat gembira. Bisa mengikuti Lin Suan di sisinya merupakan berkah yang telah mereka kembangkan selama beberapa kehidupan. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan membawa semua orang pergi. Tentu saja, kali ini hanya salah satu avatar hukumnya. Tubuh aslinya masih menggali lubang di dunia pedang. Kali ini, tubuh asli Lin Suan tidak perlu muncul. Sekelompok orang menaiki perahu roh abadi dan berangkat. Perahu roh abadi itu sangat luas. Selain Lin Suan dan yang lainnya, ada banyak orang. Tentu saja, keluarga dan sekte di tepi tanah abadi. Bahkan orang-orang dari luar alam semesta ingin menjelajah. Terlebih lagi, ini hanyalah kapal roh abadi yang pertama. Selain itu, mungkin akan ada lebih banyak kapal roh dan kereta perang roh abadi yang akan menyusul. Bagian dalam perahu roh abadi juga sangat luas. Mengingat status Lin Suan dan yang lainnya, mereka tentu saja meminta kamar superior. Ada banyak kamar tidur, lahan pertanian, dan restoran. Suatu tempat. Jika Anda punya kebutuhan, Anda akan menjadi tanah abadi. Ziyun dan yang lainnya masih sangat gugup. Sui Yun Ru, di sisi lain, sangat tenang. Ini bukan pertama kalinya dia berada di sisi Lin Suan. Setelah Lin Suan memberikan beberapa instruksi, orang-orang ini mulai melakukan hal mereka sendiri. Selama waktu ini, Ziyun dan Sui Yun Ru pergi ke restoran untuk membeli makanan dan anggur untuk Lin Suan. Beberapa orang melihat seluruh proses itu. Mereka terkejut. Wanita yang cantik sekali. Sui Yun Ru dan Ziyun keduanya sangat cantik. Bahkan di antara para jenius ini, mereka dapat dilihat secara sekilas. Tentu saja, beberapa orang mengetahui identitas Sui Yun Ru dan yang lainnya dan tidak berani bersikap lancang. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan dengan seringai di wajah mereka. Mereka diam-diam membentuk segel dengan telapak tangan mereka dan mengeluarkan lonceng hitam. Mereka mulai mengirimkan segel. Kakak senior, ada banyak domba gemuk di perahuro ini. Ada juga beberapa peri cantik. Anda harus menghentikan mereka. Dalam tiga hari, kita akan mencapai broken salt cliff. Usai transmisi, lelaki berjubah hitam itu menyimpan bel, dan sudut mulutnya melengkung membentuk seringai. Dua hari berikutnya berlalu dengan damai, tetapi pada hari ketiga, Yezi Chen terkejut. Pada hari ketiga, jurumu di kapal roh abadi keluar dan berkata, semuanya, hati-hati. Tebing jiwa yang rusak ada di depan kita. Sangat berbahaya. Bahkan perahuro abadi mungkin akan sedikit berguncang. Jangan panik. Tebing jiwa yang patah. Klon Lin Xuan membuka matanya dan bertanya, di mana tempat ini? Ziyun berjalan mendekat dan berkata, aku mendengar dari leluhur tua bahwa tebing jiwa yang patah sangat mengerikan. Saat itu, seorang ahli yang tak tertandingi bertarung di sini dan jiwanya hancur. Tempat ini telah membentuk medan mengerikan yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Tempat ini memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, tempat itu masih sangat berbahaya. Lin Xuan mengangguk, tetapi dia tidak keberatan. Dia telah memasuki makam seorang Kaisar Agung, jadi dia tidak peduli dengan tebing jiwa yang patah. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa di ruangan lain, beberapa pria berjubah hitam tengah mencipir. Niat membunuh yang amat mengerikan terpancar di mata mereka. Terjadi kekacauan di depan mereka. Ada aura pembunuh yang sangat kuat antara langit dan bumi yang menyapu langit dan bumi. Memasuki tempat ini kemungkinan akan menyebabkan dampak yang dahsyat. Di sekelilingnya terdapat gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ada satu tempat yang tebingnya seolah-olah telah dipotong oleh sebilah pedang. Itulah tebing jiwa yang patah. Pada saat ini, sekelompok orang muncul di sekitar Broken Salt Cliff. Orang-orang ini mengenakan jubah merah darah dan niat membunuh di mata mereka sangat mengerikan. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan sepasang mata merah darah. Bahkan rambutnya pun merah. Tampaknya dijalin oleh sungai darah. Namanya Sue Ming. Ada banyak ahli di sekitarnya. Orang-orang ini memiliki ekspresi dingin. Tiba-tiba, lelaki dengan tiga tanda merah darah di wajahnya di sebelahnya berbicara. Ini dia. Sue Ming melambaikan tangannya dan menyiapkan sebuah susunan. Penduduk sekitar pun bubar dan berdiri di puncak-puncak gunung yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, lautan darah yang mengerikan mengalir keluar dari tubuh mereka. Masing-masing dari mereka memegang bendera merah darah di tangan mereka yang menekan langit dan bumi. Aura darah yang mengerikan melesat ke langit dan membentuk hiu berwarna merah darah di langit. Ia menyapu puluhan ribu mil, membuka mulutnya yang berdarah, dan langsung mengeluarkan raungan yang mengerikan. Itu mengguncang langit dan bumi. Perahu roh abadi juga terguncang hebat akibat benturan ini. Di atasnya, formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul, berkedip-kedip dan berkedip-kedip. Orang-orang di dalam perahu roh abadi juga bergetar dan banyak orang membuka mata mereka. Apa yang telah terjadi? Juru mudi itu mengerutkan kening dan berkata dengan keras, semuanya, jangan panik. Seseorang sedang menyerang kita. Tapi tidak apa-apa. Dengan pertahanan kapal roh abadi, kita bisa menyerbu. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Mereka sudah tahu bahwa mereka akan melewati broken soul cliff kali ini, jadi mereka naik imortal spirit bot. Menurut pemahaman mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini. Namun, pada saat ini, tiga pria berjubah hitam di alam roh abadi mencibir. Mereka mendekati susunan pertahanan perahu roh abadi. Mereka mencabut hukum yang mengerikan. Terdengar suara gemuruh, dan perahu roh abadi meledak dengan suara yang memekatkan telinga. Ekspresi sang juru mudi berubah. Buruk. Seseorang sedang menghancurkan susunan itu dari dalam. Situasinya berbahaya. Benar saja, tak lama kemudian, retakan muncul di susunan perahu roh abadi. Sekelompok orang yang mengenakan jubah merah darah di luar memanfaatkan kesempatan itu. Susunan itu diaktifkan kembali dan seekor hiu merah darah yang mengerikan menelan perahu roh abadi. 5675. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kapal roh abadi, dan ekspresi orang-orang di dalamnya berubah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kapal roh abadi telah ditembus? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, terdengar suara dingin dari luar. Semua orang di dalam, keluarlah, atau kalian akan dibunuh. Semua orang ketakutan. Namun, seseorang mencibir. Itu adalah kaisar batas setengah bayah. Dia meraung dan merobek kekosongan, ingin pergi. Pada saat ini, cahaya merah darah yang mengerikan di langit membentuk tombak Dewa Darah. Tombak itu menusuk dan memaku tubuh kaisar batas di kehampaan. Sang kaisar batas menjerit dengan sedih. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Seorang ahli yang tak tertandingi yang dapat dengan mudah menembus kaisar batas. Situasinya tidak baik. Bloodsword mengerutkan kening. Aku bisa merasakan aura darah yang mengerikan di luar. Kuang Yidao juga berkata, haruskah kita menyerang? Kita harus bertanya pada Tuan Muda mengenai hal ini. Mereka semua memandang Lin Suan. Namun, Lin Suan menutup matanya. Karena tubuh asli Lin Suan memiliki penemuan baru di dunia pedang. Dia telah menggali lubang di dunia pedang untuk waktu yang lama, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, pada saat itu, dia menggunakan tombak penghancur besar untuk menyerang, sambil menimbulkan suara berdentang. Mata Lin Suan berbinar. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar telah menemukan sesuatu. Di sampingnya, Little White juga menari dengan gembira. Jiwa sisa naga api neraka juga berputar-putar di sekitarnya. Benar-benar ada sesuatu. Dia tidak menyanyiakan energinya selama beberapa hari terakhir. Lin Suan juga tersenyum. Mari kita lihat apa itu. Namun, prosesnya bahkan lebih lambat. Tampaknya bahkan dengan kekuatannya, dia hanya bisa menggalinya sedikit demi sedikit di domain ilahi. Pada saat genting ini, mengapa Lin Suan peduli dengan apa yang terjadi di luar? Sui Yunru dan yang lainnya melihat Lin Suan tidak bereaksi, jadi mereka tidak berani menyerangnya. Mereka hanya bisa menunggu di sini. Setelah kaisar batas pertama mencoba menerobos, dua kaisar batas lainnya mencoba, tetapi mereka semua berhasil dipukul mundur. Orang-orang lainnya ketakutan karena mereka dapat merasakan aura Blutfin terus-menerus mengalir masuk. Mereka tidak punya pilihan lain selain keluar dengan patuh. Klon Lin Suan masih memejamkan matanya seolah sedang tidur. Sui Yunru dan yang lainnya menggunakan hukum mereka untuk membentuk tahta. Ia membawa Lin Suan. Mereka membawa Lin Suan keluar. Begitu mereka berada di luar, semua orang merasakan tekanan meningkat. Sebelumnya, mereka memiliki perahu roh abadi untuk membantu mereka menahan tekanan, jadi mereka tidak bisa merasakannya. Namun, sekarang mereka menyadari bahwa Broken Soul Cliff terlalu mengerikan. Jika mereka tidak berhati-hati, bahkan seorang bohun dari Emperor pun bisa mati di sini. Ada beberapa domba gemuk, beberapa orang berjubah darah muncul di depan mereka. Niat membunuh mereka sangat mengerikan. Orang-orang di sekitar pun berseru setelah melihat kejadian ini. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Kita semua jenius dan ahli dari ras abadi yang terpilih. Dengan begitu banyak dewa yang dipilih bersama, bisakah Anda menyinggung mereka? Jelas, ini adalah suara dingin dari seorang jenius tertentu dari ras abadi terpilih. Dia mengancam pihak lain. Pria berjubah darah di depan mencibir. Bahkan jika semua klan abadi terpilih di wilayah perbatasan bergabung, bagaimana mereka bisa melawan sekte dewa pembunuh jiwa? Apa? Membunuh leluhur jiwa? Setelah mendengar ini, wajah para kaisar batas langsung berubah jelek. Ini karena sekte pembunuh jiwa adalah sekte yang sangat menakutkan di alam jiwa abadi, jauh lebih kuat daripada ras abadi terpilih. Terlebih lagi, orang-orang ini mengolah dawa pembantaian. Masing-masing dari mereka kejam dan tak kenal ampun. Mereka tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Setelah yang lain mengetahui situasi itu, wajah mereka pun menjadi jelek. Di sisi linsuan, alis pedang darah berkerut erat. Dia juga mengolah kiiblis darah. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa orang-orang di depannya jauh lebih kuat darinya. Bahkan jika kakeknya, blut kaiser, ada di sini, mungkin akan sulit baginya untuk melawan mereka. Terutama di depan mereka, ada seorang pria dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Matanya berwarna merah darah dan rambutnya berwarna merah darah. Dia tampak seperti dewa pembantai. Dia berdiri di antara langit dan bumi, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Sepertinya dia pernah mendengar tentang sekte pembunuh jiwa. Itu bagus. Namaku Seven Slayer. Serahkan cincin penyimpananmu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Setelah mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Apakah pihak lain ingin merebut harta mereka? Rencana yang bagus. Sialan, kenapa kita harus memberikannya padanya? Benar sekali. Apa hebatnya membunuh sekte pembunuh jiwa? Beberapa orang bergumam dengan suara rendah. Yang lain menggertakkan gigi dan diam-diam mengirim transmisi suara. Mari kita melarikan diri bersama. Jumlah mereka sangat banyak. Apakah mereka takut padanya? Semuanya, serang. Begitu dia selesai berbicara, ratusan sosok terangkat ke udara dan terbang ke berbagai arah. Orang-orang ini sangat cepat. Yang terlemah adalah juara triple crown, sedangkan yang terkuat adalah juara kuadruple crown. Di antara mereka, bahkan ada beberapa kaisar batas yang bersembunyi. Adegan mengejutkan ini membuat yang lain berseru kaget. Orang-orang ini sangat pintar. Mereka terlambat satu langkah. Orang-orang ini ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, pembunuh ketujuh di sisi lain tertawa dingin. Sungguh orang bodoh yang ceroboh. Beraninya kau melarikan diri di hadapanku. Sepertinya kau tidak perlu hidup. Dia berteriak dengan marah, dan sebuah pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangannya. Pedang pembunuh jiwa. Dengan teriakan marah, ia berubah menjadi ribuan cahaya pedang berwarna merah darah yang menutupi langit dan bumi, menyelimuti ratusan sosok. Teriakan terdengar satu demi satu. Bagaimana para jenius ini bisa melawan? Mereka terbelah dua, tubuh dan jiwa mereka hancur. Dengan satu serangan pedang, ratusan ahli tewas. Kedua kaisar batas juga terkena dampaknya. Namun, mereka lebih kuat. Mereka menangkisnya dan ingin melarikan diri. Namun, banyak bendera merah darah muncul di pegunungan sekitarnya, menutup langit dan bumi. Keduanya berhasil dipukul mundur. Pembunuh jiwa. Ribuan cahaya pedang berubah menjadi satu pedang dan menebas, melemparkan salah satu kaisar batas. Kaisar batas lainnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, Sueming yang ada di belakangnya malah menyerang. Dia melambaikan tangannya, dan tombak dewa pembunuh terbang keluar dan membunuh salah satu kaisar batas. Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mereka ketakutan. Mereka terlalu kuat, sang pembunuh jiwa jauh lebih kuat dari mereka. Sekalipun jumlah mereka lebih banyak, akan sulit bagi mereka untuk melawan, apalagi menyerang bersama-sama. Beberapa orang merasa malu dan takut. Mereka ingin menyelamatkan hidup mereka, jadi mereka dengan patuh menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Ambil saja. Tiga orang berpakaian hitam di kerumunan dengan cepat mengambil cincin penyimpanan. Pada saat ini, mereka berjalan mendekat dan berteriak, kakak senior ketujuh, ada dua wanita cantik di sini. Mereka menunjuk ke arah Zhiyun dan Suiyunru. Pembunuh ketujuh menoleh. Ketika melihat mereka berdua, matanya berbinar. Wanita yang cantik sekali. Ada dua, dia bisa memiliki masing-masing satu dengan kakak seniornya. Dia menatap Sueming dan berkata, kakak senior, aku akan mengundang mereka untukmu. Sueming mengangguk sedikit dan berkata, bersikaplah baik. Aku tahu, si pembunuh ketujuh merasa gembira. Kali ini, panennya benar-benar besar. Saat dia mendekat, Suiyunru dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Orang-orang ini semua melangkah maju dan berdiri di depan Lin Suan. Apa yang kamu inginkan? Pangeran kekuatan ilahi berteriak dengan marah. Kekuatannya mengguncang gunung dan sungai. Namun, pembunuh ketujuh mencibir. Kalian semut, kalian mungkin jenius di ujung tanah dewa, tetapi di hadapanku, kalian hanya bisa berlutut. Apakah kamu mengerti? 5.676 Sialan, kau sudah keterlaluan. Tuan muda kekuatan ilahi berteriak dengan marah dan melayangkan pukulan. Namun, pembunuh ketujuh mencibir dan melemparkan Tuan muda kekuatan ilahi itu dengan pedangnya. Salah satu lengan Tuan muda kekuatan ilahi juga terpotong. Dia mencengkeram lukanya, ekspresinya sangat buruk. Pedang darah dan yang lainnya juga melangkah maju. Pertempuran akan segera meletus. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka semua menggelengkan kepala. Anak-anak muda ini terlalu gegabuh. Mereka benar-benar berani melawan seseorang yang telah membunuh leluhur jiwa. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka mungkin bukan tandingannya. Bahkan seorang kaisar batas telah meninggal. Bisakah mereka bertahan? Ada pula yang berkata, aku kenal orang-orang itu. Kedua peri itu pastilah putri dari suku awan air dan suku mandala. Tapi sayang sekali, kali ini, mereka akan mati dengan menyedihkan. Semua orang membicarakan hal ini, dan tidak ada satupun di antara mereka yang memuji Sui Yunru dan yang lainnya. Setelah melemparkan Tuan Muda kekuatan ilahi terbang, pembunuh ketujuh memandang Sui Yunru dan Si Yun. Lalu ia berkata, para peri, silakan minum bersama kami. Meskipun dia tersenyum, nadanya tidak diragukan. Jangan pernah pikirkan itu. Sui Yunru mendengus dingin. Kami di sini untuk menemani Tuan Muda. Anda tidak punya hak untuk menyuruh kami pergi. Tuan Muda, Tuan Muda apa? Potongan-potongan sampah ini. Pembunuh ketujuh memandang Tuan Muda kekuatan ilahi dan yang lainnya dengan jijik. Tuan Muda kekuatan ilahi dan yang lainnya menggertakkan gigi. Sial, mereka akan bertarung dengannya. Namun, pada saat ini, pembunuh ketujuh mengerutkan kening karena dia melihat sebuah sosok. Ada orang lain di belakang mereka. Orang itu sedang duduk di tahta hukum surgawi, tidur dengan mata tertutup. Dasar bocah sombong. Dia di sini, tapi tidak mau bangun. Kenapa dia masih duduk di sana? Apakah dia meremehkanku? Dia mendengus dingin. Apakah ini Tuan Muda yang sedang kamu bicarakan? Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Selagi dia bicara, pembunuh ketujuh mengulurkan tangannya yang besar. Dia langsung mencengkeram Lin Suan. Tidak bagus. Ekspresi Sui Yunru berubah, dan dia menggunakan teknik pedang air sejati. Tuan Muda kekuatan ilahi, Kuang Yiming, dan yang lainnya juga menyerang. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka pasti tidak akan membiarkannya menyakiti Lin Suan. Begitu dia menyerang, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Sui Yunru dan yang lainnya terdorong mundur dan memuntahkan darah. Serangan pembunuh ketujuh juga berhasil diblokir. Wajahnya menjadi gelap. Karena kau mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia mengeluarkan pedang pemotong jiwa, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Orang-orang yang telah membunuh Sekte Dewa Jiwa Hitam juga datang. Tampaknya mereka ingin memusnahkan Tuan Muda Sen Li dan yang lainnya. Orang-orang di sekitarnya segera menjauhinya karena takut. Dalam situasi seperti itu, tak seorang pun akan mengulurkan tangan membantu. Pada saat ini, Lin Suan membuka matanya. Apa yang terjadi? Doppelganger Lin Suan mengerutkan kening. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Siapakah anak ini? Dia terlalu sombong. Dia masih tidur. Beraninya dia merasa tidak puas seperti itu. Sungguh hal yang bodoh. Beraninya kau bersikap begitu sombong di depan kami, leluhur jiwa. Salah satu pakar dari Sekte Siti Garba melangkah maju sambil mendengus dingin. Pedang pembunuh muncul di tangannya dan menebas ke arah Lin Suan. Ledakan. Lin Suan mengangkat jarinya dan menjentikannya dengan ringan. Seberkas pedang kiterbang keluar dan menghancurkan pedang pembunuh itu. Pada saat yang sama, ia menembus ahli dari leluhur jiwa. Dengan bunyi plop, lelaki itu roboh, jiwanya hancur. Dia sudah meninggal. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kekuatan pemuda ini sangat luar biasa. Siapa dia? Dia berani membunuh seseorang dari Sekte Jiwa Hitam. Tidak heran dia bermeditasi dengan mata tertutup. Ternyata dia kuat. Banyak orang berseru. Beberapa orang mencibir. Memangnya kenapa kalau dia kuat? Leluhur jiwa begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah membunuh seorang kaisar semu, apalagi pihak lainnya. Kali ini, pihak lain tidak mengetahui luasnya langit dan bumi dan membunuh seseorang dari leluhur jiwa. Saya pikir dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Benar saja, pembunuh ketujuh sangat marah. Dia menatap Lin Suan, beraninya kau membunuh orang-orang kami. Kau sudah mati. Aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Dia melambaikan tangannya, dan para ahli yang telah membunuh leluhur jiwa berjalan mendekat. Aura pembunuh mereka melesat ke langit. Kuang Yidao, Sui Yunru, dan yang lainnya sangat gugup. Apakah mereka akan menyerang? Tuan muda kekuatan ilahi berkata dengan dingin. Kamu kuat, tetapi keluarga di belakang kita tidak bisa dianggap enteng. Lagi pula, leluhur kita akan segera datang. Jika kau benar-benar menyerang, kau harus menanggung akibatnya. Anda mengancam saya. Pembunuh ketujuh mencibir. Kau ingin kami melepaskanmu. Biarkan kedua peri ini tinggal bersamaku. Pada saat yang sama, biarkan anak ini berlutut di tanah dan menunggu hukumanku. Kalian semua bisa tersesat. Mendengar ini, ekspresi Tuan muda kekuatan ilahi dan yang lainnya menjadi sangat buruk. Mereka jelas tidak bisa menyetujui kondisi ini. Apa? Kamu tidak mau. Kalau begitu kalian semua bisa masuk neraka. Pembunuh ketujuh berjalan mendekat. Aura pembunuhnya semakin mengerikan. Baiklah, mari kita lakukan. Jika kau ingin hidup, berlututlah dan tunggu hukumanku. Pada saat ini, Lin Suan berbicara lagi. Kata-katanya mengejutkan. Mereka yang menonton dari jauh merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apakah anak ini gila? Apakah dia menjadi gila saat dia akan meninggal? Dia benar-benar berani menantang pembunuh ketujuh seperti ini. Apakah dia tidak takut mati? Atau apakah dia tidak tahu bahwa ada situasi yang disebut nasib yang lebih buruk daripada kematian? Apakah tamu, pembunuh ketujuh langsung marah? Kau ingin aku berlutut dan menunggu hukumanmu. Kau benar-benar membuatku marah. Hari ini, bahkan jika surga datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku sarankan kamu jangan menyerang. Bahkan seseorang seperti pangeran rahasia surgawi berlutut di kakiku. Jika kamu menyerang, kamu akan membunuh sekte itu, dan kamu akan tamat. Sebaiknya Anda pikirkan ini baik-baik. Mendengar ini, pembunuh ketujuh tertawa terbahak-bahak. Pangeran rahasia surgawi berlutut di kakimu. Nak, kau pikir kau siapa? Orang-orang di sekitarnya mencibir dengan jijik. Pangeran rahasia surgawi begitu menakutkan. Dia adalah seorang kultifator kuat dari klan petir surgawi di kedalaman tanah surgawi. Bagaimana dia bisa takut pada anak ini? Dasar bodoh. Di belakang mereka, Sue Ming, yang selama ini diam, berjalan mendekat. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan pangeran rahasia surgawi. Saya bahkan menerima beberapa petunjuk darinya. Saat itu, dia sudah menjadi Raja Enam Mahkota. Sekarang setelah kupikir-pikir, dia adalah salah satu jenius teratas di sekte enam raja. Berani sekali kau menantangnya seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Orang-orang di sekitarnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka datang dari tepian tanah surgawi. Mereka telah mendengar bahwa pangeran rahasia surgawi telah datang dari kedalaman tanah surgawi ketepian, dan kemudian terbunuh. Apakah orang yang membunuh leluhur jiwa tidak tahu tentang ini? Tampaknya informasi antara berbagai wilayah di tanah surgawi tidak begitu lancar. Sui Yunru dan yang lainnya juga memiliki ekspresi aneh. Kuang Yidao mencibir, sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu menanyakan kabar? Pangeran rahasia surgawi telah terbunuh sejak lama. Dia dikalahkan oleh Lin Gongzi kita, dan kamu bahkan tidak mengetahuinya. Apa katamu? Upil mata Sueming mengecil. Pangeran rahasia surgawi dikalahkan. Mustahil. Beberapa tahun yang lalu, dia menerima petunjuk dari pangeran rahasia surgawi. Dia memujanya seperti dewa. Bagaimana orang seperti itu bisa dikalahkan? Bunuh mereka dan hancurkan tubuh dan jiwa mereka. Dia memberi perintah. Pembunuh ketujuh berteriak dengan marah, mati. Pemotong jiwa di tangannya menebas ke bawah. Namun, pada saat itu, Lin Xuan melambaikan tangannya. Di belakangnya, pusaran muncul di kehampaan. Suatu sosok berjalan keluar dari situ. Ketika mereka melihat orang ini membunuh leluhur jiwa, mereka tercengang. 5.677 Orang-orang di sekitar telah melihat kekuatan Solkater. Itu memang mengerikan. Itu bisa membunuh ratusan ahli dengan satu serangan. Orang-orang di sekitarnya mundur ketakutan. Orang yang membunuh sekte dewa jiwa mencibir. Dengan satu serangan, orang-orang ini akan hancur. Namun, pada saat itu, kekosongan di seberang mereka terbelah dan sesosok tubuh keluar. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu membawa puluhan ribu petir. Telapak tangan itu sangat besar dan mengandung kekuatan penghancur. Ia langsung bertabrakan dengan Solkater. Terdengar ledakan keras, dan Solkater hancur seketika. Seven Slayer terkena telapak tangan itu. Dengan teriakan yang mengerikan, dia terlempar. Tubuhnya tercabik-cabik. Seluruh dunia berubah menjadi kabut berdarah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Upil mata orang yang membunuh Sekte Dewa Jiwa menyusut. Apa yang sedang terjadi? Mereka menoleh dan mendapati bahwa pembunuh ketujuh telah mati. Dia terbunuh dengan satu serangan. Orang-orang yang membunuh Sekte Dewa Jiwa sangat ketakutan. Orang macam apa yang bisa membunuh pembunuh ketujuh dengan satu serangan? Upil mata Sueming mengecil. Beraninya kau membunuhnya? Pembunuh ketujuh berbeda dari murid biasa dari Sekte Dewa Jiwa. Dia adalah seorang jenius yang kuat. Sekarang dia sudah mati, dia tidak bisa menjelaskannya kepada mereka. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli siapa yang ada di belakang Anda, Anda harus mati. Sueming sangat marah. Di belakangnya, lautan darah membumbung tinggi, dan bendera merah darah muncul. Dia memegangnya di tangannya. Dia memutuskan untuk menyerang secara pribadi. Namun, saat dia melihat sosok itu berjalan keluar dari pusaran itu, dia tertegun. Bahkan tubuhnya pun gemetar. Kakak senior, mengapa kamu tidak menyerang? Orang yang membunuh Sekte Jiwa Ilahi tidak memahami situasi dan dengan cepat bertanya. Diam, Sueming menggeram. Semua orang gemetar. Dia melangkah maju dua kali dan membungkuk dalam-dalam. Salam, Tuan Muda Tianji. Orang yang membunuh Sekte Dewa Jiwa tercengang. Kakak senior mereka yang jenius dan kuat itu membungkuk kepada orang lain. Terlebih lagi, pihak lainnya disebut Tuan Muda Tianji. Mungkinkah ini adalah sang jenius ulung yang telah mengajar kakak senior mereka? Mengapa dia muncul di sini? Mereka pun buru-buru membungkuk. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertempuran itu bahkan lebih terkejut. Mereka telah mendengar tentang Tuan Muda Tianji, tetapi tidak banyak yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak menduga dia akan muncul di sini. Itu tidak benar. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia telah dibunuh? Bagaimana dia masih hidup? Mungkinkah legenda yang mereka dengar itu salah? Bahkan Sui Yunru dan yang lainnya tercengang. Hanya Kaiser Blut, Mandela, Kaiser Semu, dan beberapa orang lainnya yang tahu bahwa Lin Suan telah menaklukkan Tuan Muda Tianji. Oleh karena itu, kemunculan bangsawan Muda Tianji mengejutkan semua orang. Saudara Tianji, saya tidak tahu Anda ada di sini. Mohon maafkan saya. Sueming tidak berani bersikap sombong lagi. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan menyerah. Dia tidak menyebutkan apapun tentang terbunuhnya pembunuh ketujuh. Tianji, ku mohon kembalilah. Pada saat ini, Lin Suan berbicara dengan lembut dari belakang. Adegan ini sekali lagi mengejutkan Sueming. Orang ini berani sekali memerintah kakaknya Tianji. Tepat saat dia hendak marah, dia ketakutan setengah mati pada saat berikutnya. Tianji berbalik dan berjalan ke arah Lin Suan. Ia berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat kepada gurunya. Sueming tercengang. Orang-orang yang telah membunuh Sekte Dewa Jiwa tercengang. Sui Yunru dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Orang-orang di sekitarnya terkesiap. Jenius agung legendaris dari kedalaman tanah surgawi benar-benar berlutut dengan sikap tunduk seperti itu. Siapa sebenarnya pemuda yang duduk di singgah sana itu? Mungkinkah? Mereka memikirkan kemungkinan legenda. Tianji telah dibunuh oleh seorang pemuda. Mungkinkah orang di depannya ini? Jantung sebagian orang berdebar kencang. Sueming bahkan lebih gila. Tidak, kakak Tianji, apa yang terjadi? Kamu selalu sombong. Bagaimana mungkin kamu tunduk pada orang lain? Dia terus berteriak. Tianji menamparnya dengan punggung tangannya. Telapak tangan yang menggelegar menamparkan Sueming. Separuh wajah Sueming dipenuhi kemarahan. Beraninya kau menantang tuanku lagi. Aku akan membunuhmu tanpa ampun. Sueming sangat ketakutan hingga dia langsung berlutut di tanah. Kakak Tianji, mohon maafkan saya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Dia kemudian menatap Lin Suan dan terus bersujud. Bangsawan muda, mohon maafkan saya. Senior, mohon maafkan saya. Orang-orang yang telah membunuh sekte jiwa begitu ketakutan hingga mereka membeku di tempat. Patah tangan dan tersesat, Lin Suan berkata dengan ringan. Iya. Sueming merasa seolah-olah dia telah diampuni. Dia mematahkan lengannya sendiri dan berbalik untuk berlari. Ketika orang-orang lain di sekte jiwa melihat apa yang dilakukan kakak senior mereka, mereka tentu saja tidak berani melawan. Satu persatu, mereka mematahkan lengan mereka sendiri dan pergi. Setelah mengambil kembali semua cincin penyimpanan, Lin Suan memberi perintah kepada bangsawan muda Tianji. Bangsawan muda Tianji melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan orang-orang yang telah membunuh sekte jiwa. Dia tidak hanya membunuh sekte jiwa, tetapi dia juga mengumpulkan cincin penyimpanan milik yang lain. Pada saat ini, semuanya ada di tangan Lin Suan. Banyak sekali orang yang menyaksikan kejadian ini dengan mata merah, namun tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Bahkan sekte jiwa yang sangat menakutkan telah berlutut di depannya. Siapa yang berani menantangnya? Lin Suan melambaikan tangannya dan membentuk pusaran lagi. Bangsawan muda Tianji masuk dan menghilang. Lin Suan mengambil bagian dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Sui Yunru dan yang lainnya. Ambillah dan tanamkan dengan baik. Ayo. Terima kasih, Yang Noble. Sui Yunru dan yang lainnya sangat gembira. Setelah menerima cincin penyimpanan, mereka segera menyimpannya. Pada saat berikutnya, mereka mengangkat tahta lagi dan segera pergi bersama Lin Suan. Setelah Lin Suan pergi, orang-orang di sekitarnya berani melangkah maju. Mereka menatap sosok yang pergi dan mendesah. Sayang sekali, aku benar-benar kehilangan kesempatan untuk bangkit dengan cepat. Jika saja aku melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata untuk pemuda ini, aku khawatir statusku sekarang akan berbeda. Banyak orang merasa sangat menyesal. Jika mereka harus melakukannya lagi, apakah mereka berani menantang sekte jiwa? Ayo pergi. Aura Breaking Salt Cliff begitu mengerikan sehingga tak seorang pun berani tinggal. Meskipun mereka kehilangan cincin penyimpanan mereka kali ini, setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan nyawa. Terlebih lagi, mereka akan pergi ke makam Kaisar Agung. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan semuanya kembali. Orang-orang ini juga pergi satu demi satu. Setelah mereka pergi, tiga sosok lainnya muncul di Breaking Salt Cliff. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian biasa. Dia memiliki wajah yang tampan dan tanduk yang menonjol. Dua lainnya mengenakan jubah hitam. Ki iblis meluap dari tubuh mereka. Mereka sangat menakutkan. Apakah dia orang yang sedang Anda bicarakan? Seorang pria mengenakan jubah hitam bertanya. Orang yang mengenakan pakaian biasa tentu saja Yao Guang. Sudut mulutnya terangkat. Ya, itu dia. Dia memiliki warisan Kaisar Iblis dan merupakan orang yang Anda inginkan. Namun, Anda telah melihat kekuatannya. Saya khawatir Anda. Yao Guang tidak melanjutkan bicaranya. Wanita berjubah hitam lainnya mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau dia kuat? Klan Iblis Hitam kita tidak bisa dianggap enteng. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Singkatnya, warisan Kaisar Iblis sudah lengkap. Aku telah membantumu menemukan orang itu. Kau harus memberikanku apa yang kau janjikan. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Dia tidak bergerak sebelumnya, jadi kita tidak tahu apakah itu nyata atau palsu. Baiklah, saya akan menunjukkannya. Mata Yao Guang memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Kemudian, beberapa pusaran hitam yang mengerikan muncul di sampingnya. Ki Iblis muncul dan mengembun di hadapan Yao Guang, membentuk inkarnasi Dao Iblis. Dengan lambayan tangannya, inkarnasi Dao Iblis bergegas keluar dan mengejar Lin Suan. 5678 Dalam kehampaan, beberapa sosok terbang cepat. Mereka membawa singgah sana hukum, dan ada sosok yang duduk di atasnya. Sosok itu adalah Lin Suan dan yang lainnya. Mereka sangat cepat, ingin meninggalkan Broken Soul Cliff. Namun, pada saat itu, suara siulan yang mengerikan terdengar dari belakang mereka. Ki Iblis melonjak dan menutupi langit. Siapa itu? Sui Yunru dan yang lainnya berbalik. Pada saat berikutnya, mereka merasa ngeri. Mereka melihat sosok hitam pekat dalam Ki Iblis yang tak terbatas, membawa kekuatan yang mengerikan. Ia menyerang langsung ke arah Lin Suan. Seorang ahli Dao Iblis. Semua orang berseru, Kuang Yiming dan yang lainnya ingin menyerang. Namun, klon Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Dia mendengus dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Ia berubah menjadi segel pencakar langit dan jatuh tanpa ampun. Ki Iblis di dalamnya bahkan lebih mengerikan, seolah-olah Iblis sejati telah dibangkitkan. Ledakan. Dengan satu serangan, klon Dao Iblis hancur. Ki Iblis di sekitarnya retak dan cepat menghilang. Ayo pergi. Lin Suan berkata dengan dingin. Dia baru saja merasakan aura yang familiar dari pihak lain. Itulah sebabnya dia menyerang secara pribadi. Dia tidak menduga itu hanya sekadar kloningan. Lin Suan perlahan menutup matanya, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Yao Guang, berapa banyak ahli yang telah kamu telan? Tidak peduli berapa banyak orang yang Yao Guang telan, Lin Suan tidak takut. Dao-nya tidak terkalahkan. Sosok beberapa toko itu dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, di sisi lain tebing jiwa patah, Yao Guang tersenyum. Kalian berdua, apakah kalian melihat itu? Bagaimana perasaanmu? Kedua sosok berjubah hitam itu memiliki ekspresi serius. Pria berjubah hitam itu berkata, sungguh kemampuan Dao Iblis yang mengerikan. Saya merasakan jejak kekuatan yang mengerikan darinya. Kualitas Ki Iblis bahkan lebih mengerikan daripada ras Iblis hitam kita. Itu pasti Ki Iblis yang diperoleh dari kultivasi warisan Kaisar. Tampaknya sangat mungkin itu adalah warisan Kaisar. Wanita berjubah hitam itu juga berkata, Yao Guang tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu akan menepati janjimu? Oke. Wanita berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan kotak hitam yang dikelilingi oleh Ki Iblis. Dia menyerahkannya pada Yao Guang. Itu adalah kerjasama yang menyenangkan. Yao Guang memeriksa situasi di dalam dan tersenyum. Dia melayang ke udara dan meninggalkan tempat itu. Hanya dua sosok berjubah hitam yang tersisa. Keduanya saling menatap. Wanita berjubah hitam itu berkata, beritahu keluarga dan mulai rencananya. Dengan goyangan tubuh mereka, keduanya berubah menjadi Ki jahat dan menghilang. Lin Suan tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran. Saat ini, mereka masih terburu-buru melanjutkan perjalanan. Namun, tanpa perahu roh abadi, kecepatan mereka jauh lebih lambat. Bagaimanapun, tanah para dewa penuh dengan bahaya. Selain tebing iblis yang rusak, Lin Suan dan yang lainnya juga telah bertemu dengan beberapa binatang iblis. Ini adalah binatang buas yang tumbuh di tanah surgawi. Mereka sangat menakutkan. Sui Yunru, Kuang Yiming, dan yang lainnya menyerang satu demi satu, membunuh beberapa binatang iblis. Akan tetapi, pada hari ketiga, muncullah binatang iblis setingkat kaisar. Banteng iblis abadi. Tidak besar, panjangnya hanya 2 meter dan tingginya 1 meter, tetapi kekuatan yang dimilikinya terlalu mengerikan. Sang pangeran dengan kekuatan Herkulean tertusuk tanduk banteng dan sekujur tubuhnya penuh retakan. Beberapa orang lainnya juga tidak mampu menahan dampak dari pihak lain. Untungnya, Lin Suan telah menaklukkan bangsawan muda Tianji dan memanggil bangsawan muda Tianji. Tuan muda Celestial Paul harus bertarung untuk mengalahkan lembu iblis. Jangan ganggu aku, Tuan muda. Aku bersedia tunduk. Sang banteng iblis abadi berlutut di tanah dan terus memohon belas kasihan. Tidak mudah baginya untuk berkultivasi hingga ke tingkat ini, dan ia tidak menyangka orang-orang muda ini begitu menakutkan. Kita akan pergi ke makam Kaisar Agung. Kau bisa menjadi tunggangan kami dan membawa kami ke sana, dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Saya bersedia. Banteng iblis abadi mengangguk cepat. Kemudian, tubuhnya tumbuh dari 2 meter menjadi lebih dari 20 meter, dan kekuatannya menjadi semakin mengerikan. Sui Yunru dan yang lainnya membawa tahta ke punggung banteng iblis abadi. Di bawah kaki banteng itu, angin iblis menyebar dan ia berlari dengan cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka terkejut. Seperti yang diharapkan dari Lin Gongzi, dia telah menaklukkan binatang iblis tingkat Kaisar hanya dengan beberapa kata. Itu terlalu mengejutkan. Lima hari kemudian, banteng iblis abadi berhenti. Tuan muda, ada sebuah lembah di depan yang disebut lembah para dewa. Ada banyak orang di sana. Penjelasan tentang banteng iblis abadi. Sui Yunru dan yang lainnya pergi untuk memeriksanya. Mereka kembali dan berkata, sepertinya mereka yang menuju ke makam Kaisar Agung semuanya datang ke sini untuk beristirahat. Setelah mendengar itu, Lin Xuan memejamkan mata dan mengangguk. Dia berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke sana dulu. Dia telah menggunakan kloningannya di luar, dan tubuh aslinya berada di dunia pedang. Dia telah membuat penemuan besar. Sebelumnya, dia menggali di tanah dewa dan akhirnya menemukan sesuatu. Tombak penghancur besar jatuh dan mengeluarkan suara metalik. Dia tahu ada harta karun. Si putih kecil dan naga api neraka datang dan mereka juga membantu. Akhirnya, mereka menggali sudut benda itu. Itu adalah sepotong logam. Ukurannya hanya sebesar kuku jari, tetapi bersinar dengan cahaya kemasan. Pasti luar biasa. Naga api neraka berkata, sesuatu yang terkubur di sini pastilah bukan sesuatu yang biasa. Nak, itu mungkin artefak ilahi. Jangan terlalu optimis, itu mungkin hanya sebagian kecil saja. Lin Suan telah melihat terlalu banyak pecahan senjata. Bahkan senjata kelas ekstrim pun hancur. Belum lagi alam ilahi. Begitulah katanya, mari kita gali dulu. Meskipun mereka hanya menggali sedikit, akan butuh waktu lama untuk menggali semuanya. Kemudian, Lin Suan merasa itu hanya tugas fisik, jadi ia mengirim klonnya. Pada saat yang sama, ia meminta Little White dan naga api neraka untuk membantu. Tubuh aslinya keluar untuk bersantai dan melihat apa yang ada di lembah jiwa. Lin Suan akhirnya membuka matanya. Matanya bersinar. Tuan muda, Anda sudah bangun. Sui Yunru dan yang lainnya merasa senang. Lin Suan telah tidur selama berhari-hari. Lin Suan menganggup dan berkata, ayo pergi, ayo cari tempat tinggal. Lembah jiwa sangat besar. Ada pavilion, istana, dan pavilion di dalamnya. Tuan muda Herkulean menyewa sebuah vila, dan sekelompok orang masuk ke dalamnya. Kemudian, beberapa orang keluar untuk mencari informasi. Hari ini, Kuang Yiming sangat senang. Dia membawa kembali seseorang. Sosok itu adalah seorang wanita berambut hitam dan bermata hitam. Tubuhnya dipenuhi pola-pola iblis dan aura yang mengerikan. Ini. Sui Yunru dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat orang asing itu. Kuang Yiming berkata, Tuan muda, kabar baik. Salam, Tuan muda. Dia menatap Lin Suan dan berkata, ini Mulyaner. Dia dari klan setan hitam. Kami menemukan bahwa klan iblis hitam adalah klan yang sangat menakutkan di alam jiwa abadi. Dia ingin mengundang Tuan muda ke klan iblis hitam setelah mendengar tentang perbuatanmu. Klan iblis hitam. Lin Suan terkejut. Dia menatap pihak lain. Dia merasakan ki iblis yang mengerikan di tubuhnya. Itu pasti sejenis setan. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Dia teringat pada alam cahaya yang mengguncang beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak peduli. Mereka seharusnya tidak bersama. Dia berkata, Mengapa kamu mengundangku? Mulyaner tersenyum. Lin Gongzi, perbuatanmu telah menyebar dari tepi tanah abadi ke alam jiwa abadi. Tuan muda berada di luar alam semesta dan tidak memiliki takdir tanah abadi, tetapi Anda mampu berkultivasi hingga tingkat ini. Linger sangat mengagumi Anda. Klan iblis hitamku paling mengagumi para jenius. Dan kali ini, makam kaisar agung muncul. Klan iblis hitamku juga ingin menjelajahinya. Jadi, kami ingin mengundang Tuan muda untuk ikut bersama kami. 5.679. Bekerja sama. Lin Suan menyipitkan matanya. Itu bukan hal yang mustahil. Sebenarnya, dia sedikit tergoda. Lagi pula, dia tidak mengenal tempat ini. Meskipun leluhur darah dan kaisar semu lainnya akan datang, kaisar darah dan yang lainnya hanya berada di tepi tanah dewa. Jika dia ingin tinggal di Imortal Sol Jade, dia harus menemukan ahli lokal. Terlebih lagi, ras iblis hitam merupakan keluarga kuat di alam jiwa abadi. Dia bisa mendapatkan banyak informasi. Adapun ras setan hitam, apakah mereka punya niat lain? Lin Suan tidak peduli. Dia hanya ingin informasi tentang makam kaisar agung. Jadi dia berkata, baiklah. Mendengar jawaban Lin Suan yang lugas, Molinear tersenyum. Tuan Muda memang lugas. Saya mengagumi Anda. Kalau begitu, jangan tunda lagi. Tuan Muda, silakan. Villa ini bagus, tetapi tidak cukup baik untukmu. Tuan Muda, ikut aku kembali ke keluarga. Kami akan memperlakukanmu dengan sumber daya terbaik. Kelompok itu bergerak lagi. Banteng iblis abadi tidak pergi. Dia mengambil inisiatif untuk mengikuti karena dia juga ingin menjelajahi makam kaisar agung. Namun, terlalu berbahaya untuk pergi sendirian. Mungkin lebih aman untuk mengikuti Lin Suan. Ia berinisiatif menjadi tunggangan dan memimpin rombongan itu menjauh. Sepanjang perjalanan, Lin Suan bertanya kepada Molinear tentang makam kaisar agung. Molinear tersenyum dan menjawab, Ras Iblis Hitam sangat dekat dengan makam kaisar agung di alam jiwa abadi. Jadi mereka menemukan banyak informasi. Molinear mengatakan beberapa. Dia ingin membangkitkan minat Lin Suan. Kali ini, target keluarga mereka adalah pemuda di depannya. Ia harus membawanya ke keluarga. Jadi dia harus melakukan apapun yang dia bisa. Namun untungnya, tampaknya segala sesuatunya berjalan sangat lancar. Pada saat yang sama, dia penasaran. Apakah pemuda di depannya benar-benar memiliki apa yang mereka inginkan? Mengapa dia tidak merasakannya pada dirinya? Lin Suan juga mendapat beberapa informasi. Pada saat yang sama, dia terkejut. Tampaknya makam kaisar agung berhubungan dengan jiwa. Konon, tekanan jiwa di dalam makam itu sangat mengerikan. Beberapa orang sudah mempersiapkan harta pertahanan jiwa. Kaisar agung jiwa dao, Lin Suan sangat gembira. Dia benar-benar menantikannya. Jiwanya kuat, dan rinegannya bahkan lebih ajaib. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu dari makam kaisar agung, maka dia akan bisa menggunakan rinegannya. Mungkin itu bisa membuat rinegan melangkah lebih jauh. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit. Matanya bersinar terang saat dia melihat sekeliling. Ekspresinya menjadi gelap. Ada apa, Tuan Muda? Sui Yunru segera bertanya. Lin Suan berkata, Hati-hati. Ada orang yang berkeliaran di sekitar sini, dan tampaknya itu tidak menguntungkan kita. Seseorang ada di sana. Pangeran kekuatan Herkulean dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam ketika mendengar ini. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Sapi iblis abadi yang ada di bawah kakinya juga berkata, Aku merasakan jejak aura yang tidak biasa. Namun, ekspresi Mollinger berubah, langsung pucat. Mungkinkah klan itu akan bergerak saat ini? Mereka baru setengah jalan. Jika mereka membiarkan pihak lain lolos, bukankah semua usaha mereka akan sia-sia? Saat dia masih linglung, Lin Suan mendengus dingin dan berguling keluar. Rinegan mekar dengan cahaya, dan tangan dausurgawi reinkarnasi menghantam, menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Kekuatan yang mengerikan melanda ke segala arah. Mollinger terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan kengerian Lin Suan. Pada saat yang sama, dia merasa gembira. Dia memang orang yang mereka cari. Dia siap melarikan diri kapan saja. Namun, ketika beberapa sosok muncul dalam kehampaan, Mollinger tercengang. Karena dia menyadari bahwa meskipun orang-orang ini secara misterius tersembunyi di balik jubah hitam, mereka bukan berasal dari klan mereka. Aura dan hukumnya tidak tepat. Siapa kamu? Beraninya kau menyergap kami di sini. Pangeran kekuatan Herkulean berteriak dingin. Total ada empat orang yang muncul, dan mereka terpaku di empat arah. Di antara mereka terdengar suara serak berkata, kalian memang tidak mudah untuk bisa mengetahui keberadaan kami. Namun, kamu pasti akan mati hari ini. Di sisi lain, ada suara yang keras dan jelas. Karena Anda telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Kempat orang itu bergegas mendekat. Menyerang. Sui Yunru, pangeran kekuatan Herkulean, dan yang lainnya menggunakan mantra abadi yang mengerikan, tetapi semuanya hancur dalam sekejap. Kidan darah mereka mendidih, dan mereka mundur. Tidak bagus. Kaisar semu keempat datang untuk membunuh mereka. Kalian semua, mundur. Lin Xuan memberi perintah. Sui Yunru dan yang lainnya mundur. Banteng iblis abadi di bawah kaki mereka meraung marah, dan tanduknya menghadap seorang pembunuh kuasa Kaisar. Selain itu, Molinger juga menyerang orang ini. Banteng iblis abadi mundur beberapa langkah dan berteriak dingin. Dia sangat kuat. Bahkan banteng tua pun terpaksa mundur. Di sisi lain, wajah Molinger juga pucat. Dia mengerutkan kening. Siapa kamu? Huff. Apa hubungannya denganmu? Cepat pergi. Kami hanya ingin membunuh anak ini. Keempat kaisar kuasi tidak menyangka akan ada dua ahli di sini. Mereka mengerutkan kening. Kuang Yiming dan yang lainnya juga terkejut. Molinger juga seorang kaisar semu. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Hanya Lin Suan yang melirik ke arah pihak lain, dan matanya berbinar. Saat berikutnya, dia berkata, Tian Ji, keluarlah dan tekan mereka. Aku ingin mengumpulkan jiwa mereka. Dia ingin melihat siapa yang berani membunuhnya. Sosok itu muncul dalam pusaran itu dan dia berjalan keluar. Ketika keempat kaisar kuasi melihat sosok itu, pupil mata mereka menyipit. Pangeran Tian Ji, kamu tidak mati. Kamu masih hidup. Kempat kaisar kuasi itu terlalu terkejut. Hal itu berbeda dari apa yang mereka duga. Molinger juga terkejut. Dia menata pangeran Tian Ji dan merasakan sedikit ketakutan. Orang ini kira-kira seusia dengannya, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Lin Suan memerintahkan tuan muda Tian Ji untuk bergerak cepat dan menghancurkan jalan maju. Ledakan. Kempat kaisar semu itu sangat kuat dan hukum mereka sangat mengerikan. Mereka ingin membunuh Lin Suan. Namun, pangeran Tian Ji bahkan lebih menakutkan. Dia menghalangi mereka berempat sendirian dan bahkan melukai dua dari mereka. Sialan, suku guntur surgawimu sudah hilang, dan kamu masih berani bersikap sombong. Anda bahkan membantu anak ini. Salah satu kaisar kuasi yang terluka menggertakkan giginya dan berteriak. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Kamu datang dari kedalaman tanah dewa. Awalnya, dia mengira mereka membunuh sekte jiwa untuk menjadi kaya, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Orang-orang ini mungkin datang dari kedalaman tanah dewa. Tian Ji, menekan. Lin Suan memerintahkan lagi. Pangeran Tian Ji dengan cepat menyerang dan menekan keempat kaisar semu. Lin Suan mulai mencari jiwa mereka. Kempat kaisar kuasi berteriak, tetapi mereka tidak dapat melawan. Lin Suan melambaikan tangannya dan membunuh keempat kaisar semu. Apakah mereka orang-orang yang membunuh sekte jiwa? Yun Rou dan yang lainnya bertanya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyelidiki jiwa mereka dan menemukan bahwa orang-orang ini memang dikirim dari kedalaman tanah dewa. Namun, mereka tidak setingkat dengan pangeran Tian Ji. Mereka berempat datang ke sini hanya untuk bertanya. Tampaknya seseorang di kedalaman tanah dewa telah memperhatikannya. Dia mendengus dingin. Tunggu saja. Tidak akan lama lagi sebelum dia secara pribadi pergi ke kedalaman tanah dewa. Tian Ji menghilang dan semua orang melanjutkan perjalanan mereka lagi. Mo Linger terkejut. Pangeran Tian Ji ini sangat sulit dihadapi. Dia bertanya-tanya apakah keluarganya memiliki tindakan pencegahan yang sesuai. Dia gugup. Akhirnya, mereka terbang jauh-jauh. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di ras iblis hitam. Di bawah mereka ada aliran ki iblis yang terus-menerus menutupi dunia. 5.680. Lin Xuan dan kelompoknya mendarat di Black Demon Race. Banyak orang dari ras iblis hitam sudah menunggu di bawah. Dua orang tua memimpin kelompok itu. Jubah hitam lebar menutupi tubuh mereka. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Ini pasti Lin Gongsi. Melihatnya hari ini, dia memang luar biasa. Semua orang dari ras setan hitam memandang Lin Xuan. Salah satu tetua berjalan mendekat dan meraih tangan Lin Xuan, tidak melepaskannya. Dia tampak sangat ramah. Sui Yunru dan yang lainnya bergumam dalam hati. Mengapa mereka merasa seperti sedang melihat harta karun? Itulah yang mereka pikirkan. Mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Lin Xuan juga tersenyum dan menyapa orang-orang ini. Ketika tetua itu berjabat tangan dengannya, ada jejak ki iblis di sekelilingnya. Jelas saja pihak lain sedang mengujinya. Dia tidak meninggalkan jejak apapun dan melakukan serangan balik dengan lembut. Tubuhnya adalah tubuh dewa. Tetua ini tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Setelah menyadari tubuh Lin Xuan kuat, tetua ras iblis hitam juga melepaskan tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Lin Gongsi, silakan beristirahat sebentar. Kami telah menyiapkan jamuan makan malam untuk menyambut Anda. Semua orang mengundang Lin Xuan dan yang lainnya ke Black Stein Plumes. Pagoda sembilan lantai itu gelap gulita dan dikelilingi oleh ki iblis. Bagian dalamnya bahkan lebih mewah. Para tuan muda dari ras abadi terpilih juga terkejut setelah melihatnya. Lin Xuan, di sisi lain, sangat tenang. Semua hal eksternal ini bersifat sementara. Hanya kekuatan diri sendiri yang abadi. Katanya, kamu pasti lelah. Beristirahatlah sejenak. Malam harinya, iblis linger datang lagi dan mengundang Lin Xuan dan yang lainnya pergi. Semua orang meninggalkan Black Stein Plumes dan menuju Black Demon Hall. Ola ini bahkan lebih megah dan luar biasa. Tampaknya dibangun oleh dewa iblis kuno. Pilar-pilar batu hitam pekat itu ditutupi dengan rune iblis. Bahkan jiwa seorang kaisar batas akan hilang jika menyelidikinya di sini. Benar saja, banteng iblis abadi itu menoleh dan menggelengkan kepalanya. Tidak, banteng tua ini hampir pingsan. Lin Xuan menyipitkan matanya dan dengan penasaran mengamati seluruh istana. Dia terkejut, seperti yang diharapkan dari ras iblis dari tanah surgawi. Warisan mereka sangat panjang. Pola-pola iblis ini mengandung Dao Agung. Dia diam-diam melafalkan kitab suci pemanggilan iblis di dalam hatinya dan berkorespondensi dengannya untuk memahami jalan iblis. Tuan muda, silakan. Melihat Lin Xuan berhenti sejenak di luar aula, iblis linger berbicara lagi. Lin Xuan menarik kembali pandangannya, menganggup, dan berjalan masuk. Mari, Lin Gong Zi, silakan lewat sini. Kali ini jumlah penatua bahkan lebih banyak lagi, hanya delapan orang. Selain itu, ada banyak sekali jenius muda dan setengah baya. Ada lebih dari 100 anggota klan setan hitam di aula itu. Orang-orang ini dengan hangat mengundang Lin Xuan. Sekelompok orang itu duduk dan jamuan makan pun dimulai. Mari, Lin Gong Zi, cicipilah anggur roh klan iblis hitam kami. Ini adalah binatang iblis yang unik di alam jiwa abadi kita. Cobalah. Setelah tiga putaran minum anggur, Sui Yun Ru, Tuan Muda Sen Li, dan yang lainnya sangat bahagia. Perlakuan terhadap Lin Xuan sangat baik. Bahkan jika mereka mengikuti nenek moyang mereka ke sini, mereka mungkin tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Bagaimanapun, klan iblis hitam jauh lebih kuat dari klan mereka. Lin Gong Zi, saya mendengar kekuatanmu luar biasa. Anda memiliki sikap seperti seorang kaisar agung muda. Aku juga mendengar bahwa kamu adalah seorang ahli dao iblis. Aku ingin tahu apakah itu benar. Pada saat ini, iblis Ling, R. berbicara. Topik pembicaraannya tampaknya telah membuka pintu air. Semua anggota klan setan hitam di sekitarnya menoleh untuk melihat. Tiba-tiba ada yang tertawa. Benarkah itu? Lin Gong Zi, saya ingin tahu apakah Anda dapat menunjukkan beberapa teknik dao setan kepada kami dan mari kita lihat. Ya, Lin Gong Zi, kamu sangat kuat. Aku pikir teknik dao iblismu pasti sangat mengerikan. Lin Gong Zi, tolong beri kami pencerahan. Semua anggota muda klan setan hitam berbicara. Lin Xuan tersenyum tipis. Aku tidak pantas disebut di depan ras iblis hitamu, jadi aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Beberapa tetua saling memandang dan membiarkan murid-murid muda mengundangnya. Namun, Lin Xuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Pada saat ini, seorang pria parubaya berdiri dan berkata, Lin Gong Zi, kamu terlalu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa Lin Gong Zi sangat kuat? Reputasimu telah menyebar ke wilayah jiwa abadi kami. Mengapa kita tidak bertukar beberapa petunjuk? Anda juga dapat memberi saya beberapa petunjuk. Dia sudah sangat sopan. Namun, ada jejaki iblis yang mekar di matanya. Tidak peduli apapun, mereka harus membuatnya bertarung hari ini. Bukannya aku tidak bisa memberimu petunjuk. Namun, lain hari, aku lelah hari ini. Lin Xuan minum secangkir dan berkata dengan acuh tak acuh. Hal ini membuat lelaki setengah baya itu mengerutkan kening. Lelaki ini merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak peduli apa yang mereka katakan, pihak lain tampaknya tidak punya niat untuk bertarung. Pada saat ini, di klan setan hitam, seorang pria kekar marah. Dia membanting meja dan berdiri. Nak, kami memberimu muka tapi kau tidak menginginkannya. Klan iblis hitam kami dengan baik hati mengundangmu ke sebuah perjamuan dan membiarkanmu memamerkan kahlianmu. Mungkinkah Anda memandang rendah klan iblis hitam kami? Teriakannya yang marah mengejutkan Sui Yunru dan yang lainnya. Kuang Yiming dan yang lainnya juga menggelapkan wajah mereka. Banteng iblis abadi juga berkata, mengapa suasananya terasa tidak tepat? Ziyun berkata, orang-orang ini keterlaluan. Pangeran kekuatan juga mendengus, benar sekali. Lin Gongzi adalah tamu penting. Apakah seperti ini caramu memperlakukan tamu? Lin Xuan meletakkan cangkir anggurnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kekuatanku bukan untuk kau pamerkan. Kau ingin bertukar petunjuk denganku. Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat. Beranikah kau meremehkanku? Pria kekar dari klan setan hitam itu melompat. Hukum setan di tubuhnya mengembun menjadi palu hitam dan menghantam Lin Xuan. Bagaikan gunung kuno dengan awan hitam yang menekan kota itu. Sui Yunru dan yang lainnya gemetar. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan menatap pria itu. Dia mengaktifkan rinegannya dan menyerang jiwa pria itu. Di tengah udara, lelaki kekar dari klan setan hitam itu jatuh ke tanah. Mulutnya berbusa, jiwanya terluka dan dia pingsan. Dia sungguh lemah. Banteng iblis abadi juga melihat bahwa orang-orang ini sengaja mencari masalah. Dia mencibir, kau bahkan tidak bisa menahan tatapan dari pangeran. Kau masih punya muka untuk memberi petunjuk. Kuang Yiming juga mencibir, menurutku, kamu harus terus minum demi keluargamu. Di depan, orang-orang dari klan setan hitam terkejut. Mereka tidak menyangka jiwa orang ini begitu kuat. Apa yang harus mereka lakukan? Para murid muda itu tidak berani melawan. Delapan tetua berbicara dengan suara pelan. Salah satu dari mereka berkata, mari kita lakukan saja secara langsung. Pada saat ini, tetua kedelapan berdiri dan berkata, Lin Gongzi, kami mendengar bahwa kamu telah memperoleh warisan kaisar iblis. Benarkah itu? Sui Yunru dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Warisan kaisar iblis, mungkinkah orang-orang ini mengejarnya? Mereka tidak berani berpikir lebih jauh. Lin Xuan tersenyum, setelah berbicara begitu banyak, kamu akhirnya tidak sabar lagi. Kau mengundangku ke sini demi warisan kaisar iblis, kan? Dia sudah menyadari bahwa klan setan hitam mempunyai motif lain. Namun, dia tidak peduli. Dia akan mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan melihat apa yang mereka lakukan. Itu benar. Para tetua lainnya juga berdiri. Tetua ketiga berkata, karena Lin Gongzi tahu tentang hal itu, kami akan bersikap terus terang. Lin Gongzi, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Jika kau memberi kami sebagian warisan kaisar iblis, klan iblis hitam akan memberimu kesempatan besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!